Intro Apa kabar pemirsa IJ? Saya Alivi Astika akan membacakan informasi terkini seputar Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenalkan museum-museum yang ada di Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta selenggarakan gelar potensi museum. Dikenal miliki puluhan museum, namun sayang tidak semua masyarakat Yogyakarta mengetahui keberadaan bangunan-bangunan bersejarah tersebut. Untuk itulah, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan gelar potensi museum. Gelar potensi museum yang dimulai pada tanggal 7 Agustus kemarin merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Kebudayaan Diy dengan Badan Musyawarah Musea atau Barahmus Diy. Acara ini ditujukan untuk memperkenalkan keelokan serta aset museum kepada masyarakat. Acara yang berpusat di Sleman City Hall ini juga sekaligus untuk memperingati 6 windu berdirinya Badan Musyawarah Musea, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gelar potensi museum 2019 diawali dengan karnaval museum se-Diy. Sebanyak 37 museum ikut terlibat dalam agenda edukasi masyarakat seputar museum yang ada di Diy ini. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap museum sehingga meningkatkan kunjungan ke museum. Persoalan yang dihadapi museum adalah rendahnya minat kunjungan. Pamor museum masih redup oleh sebagian besar masyarakat kita dianggap hanya sebagai bangunan mati yang menyimpan benda-benda kuno. Sebagian pengunjung adalah siswa-siswi yang mengikuti program study tour. Padahal jika kita menyiap lebih dalam, museum sebagainya berisikan benda-benda tangible. Museum juga memiliki unsur intangible yang berupa nilai-nilai sejarah budaya yang terkandung dalam benda-benda tersebut. Dengan kondisi seperti ini, diperlukan strategi mediasi dengan menyesuaikan profil dan karakteristik pengunjung. Sehingga museum bisa menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda jika pengelolaannya mampu membaca dan memanai benda-benda penanda sejarah. Gelar potensi museum 2019 resmi dibuka pada Rabu 7 Agustus kemarin. Yang ditandai dengan pemotongan rangkaian bunga oleh sejumlah pejabat yang hadir. Selain beragam lomba, selama empat hari berturut-turut, acara ini juga akan pamerkan sejumlah koleksi museum-museum di DIY. Kembangkan potensi kepemimpinan strategis, pusat latihan pengembangan penilaian kompetensi aparatur sipil negara menggelar pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 7 Agustus kemarin. Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam 10 menghadiri pembukaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 di Gedong Pracimosono Kompleks Kepatihan 7 Agustus kemarin. Pelatihan yang diikuti oleh pemimpin organisasi perangkat daerah sedie ini merupakan program dari lembaga administrasi negara untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan yang strategis. Pekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, LAN melalui pusat pelatihan dan pengembangan dan pemetaan kompetensi ASN ingin mempersiapkan para pemimpin yang mampu menghadapi beragam tantangan baru di era digital. Untuk membangun kompetensi kepemimpinan strategis pada jabatan pemimpinan tinggi pertama yang akan berperan dan melaksanakan tugas serta fungsi pemerintah di insansi masing-masing. Dengan sasaran adalah untuk kehasilannya pekerjaan yang memiliki kemampuan memimpin pada tingkat jabatan tinggi pertama. Pelatihan kepemimpinan tingkat 2 ini menyasar para pegawai yang memiliki kemampuan memimpin pada tingkat jabatan tinggi pertama. Sri Paduka Paku Alam 10 dalam sambutannya menyebutkan, seorang ASN tidak hanya harus kompeten, namun juga harus pekah. ASN sejatinya melakukan laku naulah dan naulah itu iya kamu. ASN dengan jabatan setiap apapun saat ini dituntut memiliki kompetensi dan juga rasa. Rasa dalam kepekaran dalam kondisi internal maupun eksternal. Subasita dalam menjaga hubungan dan berkomunikasi. Naulah adalah proses mengaktifkan diri dalam supaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan memperhatikan tata aturan yang ada. Seorang pemimpin yang baik juga dibutuh menjadi pahadat yang baik. Menjalankan lelaku ingat sosum muludu menjadi yang terdepan dan memilih segenap karyawan memberikan yang terbaik untuk masyarakat mereka hayu memanfaat margi utamik atau memilih jalan yang baik tanpa mengumbar lawan asumnya sendiri. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 tahun ini diikuti oleh 62 ASN dari berbagai instansi. Para ASN ini nantinya akan mendapatkan pelatihan mulai dari pengolahan diri, kepemimpinan dan manajemen strategis, hingga aktualisasi diri. Keseluruhan rangkaian pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 ini dilangsungkan di asrama badan di Klat D.I.Bantul mulai 7 Agustus hingga 30 November mendatang. Demikian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Bersetakru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!